Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebetulnya ini adalah materi yang sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya, namun kita ulangi sedikit supaya kalian ingat dan menjadi lebih paham. Oke, soal nomor satu. Ini 3 per 4 dikurangi 1 per 4. Perlu kalian perhatikan bahwa bagian atas ini disebut dengan pembilang, bagian bawah disebut dengan penyebut. Nah, ini kebetulan yang nomor satu ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita lakukan operasi hitung pengurangan bagian atasnya. 3 dikurangi 1, 2. Kemudian bagian bawahnya tetap, 4. Nah, 2 per 4 masih bisa disederhanakan dibagi 2. Kalau tidak bisa disederhanakan, stop. Sama dengan 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi, 3 per 4 dikurangi 1 per 4, hasilnya adalah 1 per 2 atau setengah. Nah, berikutnya, untuk soal nomor 2, kebetulan penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, bagaimana caranya? Kita harus cari dulu KPK dari 4 dan 5. Penyebutnya harus kita samakan dulu dengan mencari KPK. KPK, 4 dan 5. Sudah pernah dipelajari. Hasilnya adalah 20. Nah, penyebutnya di sebelah kanan ini kita ubah menjadi per 20 semua. Jadi, 4 ini menjadi 20. 5 juga menjadi 20. Nah, pertanyaannya sekarang. Kalau 4 ini menjadi 20, ini kali berapa? 4 kali berapa hasilnya 20? 4 kali 5. Kalau bawah dikalikan 5, atas juga harus kali 5. Kali 5. 3 kali 5, 15. Sekarang 5, menjadi 20. 5 kali berapa ada 20? 5 kali 4. Kalau bawah dikalikan 4, atas juga harus dikalikan 4. 4 kali 4, 16. Sama dengan 15 tambah 16. Hitung. 31 per 20. Nah, lihat. 31 per 20. Atasnya lebih besar. Kalau atasnya lebih besar, kalian bisa ubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? 31 dibagi 20. 20 kali berapa hasilnya mendekati 31? Kalau kali 1, 20. Kalau kali 2, 40. Kelebihan. Maka kali 1. 1 kali 20, 20. Dikurangi. 1 kurangi 0, 1. 3 dikurangi 2, 1. Selesai. 20 tidak bisa. Kali berapa hasilnya 11? Tidak ada. Maka ini selesai. Maka 31 per 20 hasilnya adalah 1. 1 ini diletakkan di depan. Sisanya diletakkan di atas. 11 per 20-nya tetap. 1, 11 per 20. Ini cara mengubahnya. Kemudian untuk soal yang ketiga, pengurangan. Pengurangan juga sebetulnya sama dengan nomor 2. Caranya dengan kita samakan dulu penyebutnya. Sama dengan KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Maka bawahnya kita jadikan per 6 semua. Per 6 dikurangi per 6. 6 kali berapa hasilnya 6? Kali 1. Kalau bawah kali 1, atas juga kali 1. 5 kali 1, 5. 3 kali berapa hasilnya 6? 3 kali 2. 2 kali, karena bawah kali 2, atas juga kali 2. 2 kali 2, 4. Sama dengan 5 dikurangi 4. 1 per 6-nya tetap. Jadi, 5 per 6 dikurangi 2 per 3. Hasilnya adalah 1 per 6. Oke, demikian. Langsung dikerjakan latihan di bawah. Selamat mengerjakan. Semoga sukses selalu. Selamat mengerjakan.